Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan pengarahan kepada para kader partai yang menjabat sebagai kepala daerah. Arahan itu diberikan dalam acara yang bertema kebijakan pembangunan krisakti di Sekolah Partai Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis 22 September 2022. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto pun mengungkapkan pesan yang disampaikan Megawati. Hasto menyebut Megawati meminta agar para kader partainya tidak ikut melakukan dansa-dansa politik terkait pemilu 2024. Menurutnya, Megawati telah meminta agar kader partainya sabar dan terus melakukan kerja nyata di tengah rakyat seperti mewujudkan kedaulatan pangan. Tepuk menegaskan ya urusan Capres dan Cawapres ya semua sabar saja ya ada waktunya nanti untuk diumumkan. Tapi sekarang kan dengan kami terus melakukan konsolidasi tiga pilar partai ini akan terus-menerus berada di tengah rakyat. Dan tidak perlu ikut dansa-dansa politik karena kerja bersama di dalam mengatasi situasi yang memang penuh tantangan ini jauh lebih penting. Untuk menciptakan segala hal yang kondusif dan yang terpenting adalah ekonomi rakyat ini yang kita terus pacu. Menurut Megawati, yang terpenting adalah memastikan para kader partai berdisiplin menjalankan kerja. Yang menilai bahwa rakyat akan memilih PDIP jika kerja disiplin terus dilakukan. Selain itu, Megawati juga mengingatkan para kader khususnya kepala daerah untuk menjaga perilaku dan menjauhkan diri dari perilaku koruptif. Terima kasih telah menonton!